Intro Persebatan 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 Intro Persib Bandung sukses menang 3-1 atas Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sijalak Harupat sore tadi. Pertandingan berlangsung sangat alot, kedua kesebelasan berduel di lini tengah, sesekali bisa mendistribusikan bola ke area pertahanan lawan. Persib dan Persebaya Surabaya berupaya mengonversikan menjadi gol. Tidak ada gol tercipta sampai penghujung babak pertama. Memasuki 2 menit silang waktu normal babak pertama usai, kerja sama apik antara David Asilpa dan Ciro Alves menghasilkan sebuah gol yang membawa Persib Bandung memimpin 1-0. Dua penyerang andalan Persib Bandung itu saling mengumpan di area pertahanan lawan sampai kemudian David Asilpa melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Andika yang tampil cukup baik tidak bisa menghalau sepakan kencang penyerang asal Brazil itu. Skor 1-0 untuk Tuan Rumah bertahan hingga turun minum dan Persebaya Surabaya mencoba bangkit pada babak kedua. Dalam upaya memperbaiki performa, Persebaya Surabaya malah harus bermain dengan 10 pemain setelah Andre Oktaviansah mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-52, usai melanggar David Asilpa. Persebaya tak lantas mati angin setelah kalah jumlah pemain. Angka di pepan skor berubah ketika Persebaya bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas yang berkelas dari Dusan Stefanovic pada menit ke-57 membobol gawang Persib. Merespon kebobolan, pelatih Persib Bandung Bojanhodak langsung memasukkan tiga pemain inti yakni Mark Lok, Bekamputra, dan Stefano Beatram. Sebuah crossing Bekamputra dituntaskan David Asilpa dengan sundulan. Skor menjadi 2-1 pada menit ke-67. Setelah unggul lagi, Persib terus-menerus menyerang pertahanan Persebaya Surabaya. Butuh waktu 20 menit bagi Boboto merayakan gol ketiga Persib. David Asilpa mencetak gol ketiga Persib setelah menuntaskan asis matang Ciro Alpes yang sebelumnya berlari menusuk pertahanan tim tamu. Skor 3-1 untuk Persib Bandung bertahan hingga laga bubar. Persib mengemas 59 poin dan kini menduduki peringkat kedua. Sementara Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat ke-12 dengan 39 poin. Usai pertandingan, bonek Mania dibuat kesal dengan kekalahan dari Persib ini. Apalagi kekalahan ini disebabkan oleh mantan strikernya yaitu David Asilpa. Kekesalan itu terlihat di kolom postingan akun Instagram Persebaya Surabaya. Di sana para bonek meluapkan kekecewaannya. Bahkan sampai ada yang meminta David Asilpa untuk kembali ke Persebaya Surabaya. Bayangkara FC resmi terdegradasi dari kompetisi teratas sepak bola Indonesia atau Liga 1. Kepastian itu didapat setelah pertandingan Persi Kediri versus Persi Tatangerang di pekan ke-32 yang berakhir dengan imbang. Persi Tatangerang mendapatkan satu poin dari markas Persi Kediri setelah bermain sama kuat dengan skor 1-1 di Stadion Brawijaya Kediri sore tadi. Bahkan Persi Tatangerang sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Romero Pergonji. Namun Tuan Rumah mampu menyamakan kedudukan berkat gol yang dibuat oleh Flavio Silva. Tambahan satu poin membuat Persi Tatangerang memiliki 33 poin dari 32 pertandingan. Persi Tatangerang menempati posisi ke-15, batas aman untuk tidak terdegradasi dari Liga 1. Sedangkan Bayangkara FC dipastikan tidak bisa menyamai lagi poin dari Persi Tatangerang. Bayangkara FC yang belum memainkan laga pekan ke-32 sudah dipastikan turun kasta untuk musim depan. Poin dari Bayangkara FC saat ini adalah 23 poin dari 31 pertandingan. Dengan menyisakan 3 pertandingan, poin maksimal Bayangkara FC adalah 32 poin. Persi Bandung sedang mempertimbangkan merekrut Raja Naim Golan dari Bayangkara FC di akhir musim Liga 1 2023-2024. Kondisi Bayangkara FC yang saat ini sudah terdegradasi menjadi peluang bagi maung Bandung memudahkan merekrut gelandang keturunan Indonesia berpaspor Belgia itu. Setelah merasakan degradasi bersama sepal di Liga Italia, Raja Naim Golan kini tak bisa menghindarkan Bayangkara FC dari degradasi. Hal ini yang membuat Persi Bandung mempertimbangkan mengambil pilar The Guardian seperti awal musim lalu. Mengingat secara kedalaman sekuat, sejatinya Bayangkara FC memiliki pemain dengan kualitas individu menawan. Selain putu gede, Persi Bandung mencoba bisa mempertimbangkan sosok gelandang mega bintang Bayangkara FC Raja Naim Golan. Kontraknya yang hanya sampai akhir musim 2023-2024 dan juga nasib Bayangkara FC yang terdegradasi menjadi dasar Raja Naim Golan berpotensi bisa didatangkan maung Bandung dengan mudah. Syaratnya Persi Bandung harus merelakan satu pemain asingnya untuk jadi tumba kedatangan Raja Naim Golan jika maung Bandung tertarik. Dengan kemampuan finansial yang dimiliki, tak sulit bagi Persi Bandung bisa realisasikan kedatangan Raja Naim Golan dari Bayangkara FC. Persi Bandung Benar saja Persi Bandung tampil menggila saat menghadapi Persebaya Surabaya. Bahkan David Dasilva menjadi tokoh antagonis bagi mantan klubnya, di mana David berhasil memboyong tiga gol sekaligus. Kemenangan Persi Bandung atas Persebaya Surabaya tersebut pun mendapat sorotan dari Boboto. Dilansir dari bungkahan Instagram Persi Bandung, tampak Boboto mengapresiasi keputusan Bojan Hodak yang mengganti Pebri Haryadi dengan Bekamputra di babak kedua, tepatnya di menit ke-60. Pasalnya setelah Bekamputra masuk, Adi kandung dari Gian Jola tersebut sukses mencetak asis dari gol David Dasilva di menit ke-67, dan membuat Persi Bandung unggul kembali atas Persebaya Surabaya. Bahkan, dengan masuknya Bekamputra pada pertandingan kali ini, Persi Bandung langsung tampil cukup menyerang dan sukses menambah gol lagi. Akhirnya, keputusan dari Bojan Hodak untuk memasukkan Bekamputra dan menggantikan Pebri Haryadi langsung diapresiasi oleh Boboto. Terima kasih telah menonton!